bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau sharing tentang gimana cara ngedit muratal dari step by step bismillahirrahmanirrahim pertama masukin filenya disini aku mau ngedit muratal jus13 bisa masukin disini atau langsung masukin kesini disini ada dua file dengan satu video dan audio, ini audio bawain kamera dan ini pakai alat zoom rekam suara sendiri kita samain dulu antara gambar dan suara terlihat oh ternyata ini gak urut 1..3.. ya dia selamat menikmati ada dua cara yang pertama dengan cara begini atau kita bisa klik gini synchronize tapi aku lebih enggak suka cara begini sih teruatu billahi minas syaitan roji setelah udah sama pastiin dari awal Sampai akhir sama Hai boseknya aku deh Hai dua satu dua tiga oke Oh salahnya kayaknya 991 993 jadid wa mazalika Allahi Hai lekunin ah Hai dahsyat Hai sekarang udah sama kan kan udah sama kayak gini kita Ness Nes Terus kita unlink Kita buang audio yang bawahnya Karena kita gak perlu audio bawah Terus audio yang Alat perekam suara ini Kita link Gunanya kalau misalnya ada kesalahan Kita bisa ngecut cut cut Dengan gampang Gitu Setelah udah kayak gini Nanti aja kita ngecut cut nya Yang pertama kita lakukan Kalau kita masukkan tulisan Kalau kita masukkan tulisan Di tempat terang kayak gini Kayaknya gak keliatan Kita bikin garis Kita bikin shape hitam Disini Cara New Legacy title Atau aku udah bikin Shortcut nya ALTT Bikin shortcut nya Di edit Keyboard shortcut Bisa kalian ALTT Jadi nanti disini cari Legacy Legacy title Udah kayak gini Mungkin Insortnya shortcut nya ALTT Kita bikin dulu Cara bikin aja dulu semua Warna hitam Terus kita pakai pen tool Mask Disini Jangan lupa klik Ini nya Shape nya Bikin mask Jangan terlalu tinggi Dan jangan terlalu rendah Jangan terlalu rendah juga Masihkan ini lurus Karena kita gak bisa bikin Garis lurus disini Bikin garis lurus nya manual Beda kalau pakai photoshop Atau pakai After effect Itu I'll Shift aja itu Dia jadi lurus Tapi ini gak Jangan lupa Jangan lupa dinaikkan Feather nya Sedikit Dan turunin opacity Segini Segini Ada A'udzubillah Oke Sekarang Kita masukin Text nya Disini Aku masukin text nya Memakai font Kita buka grafik Centang ini Sebelumnya kalian harus sudah download Ini Font ini Nanti aku taruh link nya Di deskripsi Insyaallah Setelah Udah Oke Oke Sekarang kita masukin text nya Dengan cara Buka Di Internet Ketik chrome Ketik aja Tanzil.net Disini udah lengkap banget Jadi Dengan Kayak gini Kalian bisa copy Ayat Dengan Bagus Klik Uksalin Shortcut untuk bikin Tulisan T Bikin area nya Lepas T Udah Kita rata tengahin Kita sesuaiin Ini aku udah bikin garis Pemisah antara Subtitle Arab Dan Indonesia Disini udah masuk Jangan lupa langsung Kita taruh Arab nya paling atas Dan kita bikin Untuk Translate nya Di bawah Sama caranya Kayak tadi Tapi Ini Kita Dari ujung Sini Ke ujung Sini Terus Jangan kita Habisin Sampai ke bawah Sini aja Ini Gimana cara Ngeceknya Ini udah Teng-teng apa Belum Jadi kita Bisa klik Ini Text Ini Titik ini Samain dengan Titik ini Untuk muncul ini Klik kanan Save margin Oke Jadi di kiri Gimana cara Perbaikinya Sebelum Sampai jauh Kita balik lagi ke Preference Graphic Balik lagi ke European East Asian Nah Gini Terus Karena ini Walaupun Kalian udah Diganti Terus Ganti text Saya pasta Lagi Tetap aja Kalian harus Bikin text Baru lagi Gini Pastu Nah Baru bener Kita sesuaikan Lagi Rata tengah Phone Jangan Gede Gede Phone 29 Aja Mungkin Jangan Eh 30 Atau 31 Dan Space Nya Jangan Terlalu Lebar Terus Kita Sesuai Ini Sesuai Tarukan Kebawah Kayak Gini Oke Oke Insyaallah Aku akan Bikin tutorial Yang lain Subhanallah Wabiham Dikasya Duala Ila Ila Anta Saffir Kau Tuali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saffir 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 Saffir